Terima kasih. Tapi, aku takut ini semuanya mimpi. Ini bukan mimpi, Syadu. Mbak Syadu! Aku tidak cemburu, Sofi. Kecemburuan adalah tanda dari kekuatan cinta, Mbak. Aku ingin selalu ada di sampingmu, Van. Aku tidak bisa, Syadu. Jangan bilang kedatanganmu kemari hanya untuk satu kali tarikan nafas saja, Van. Aku sudah beristri. Aku ingin menjadi istrimu, Van. Bu, jawab saya, Bu. Apa yang nganaknya Mbak Syadu? Iya, betul. Astaga, Allah, dia. Anda kata kamu tahu, Syadu. Sofiya orang yang sangat rapuh. Dia tidak pernah nangis di depanku. Sampai-sampai aku bingung menghadapinya ketika dia sedih. Bagaimana cara kamu menghentikan tangisnya? Aku mau meluknya. Ketika melukannya sangat berat. Itu tandanya kesedihan yang dialami sangatlah berat. Mbak Syadu! Saya mau minta izin sama Ibu untuk bawa Syadu ke pekalungan. Bagaimana dengan istri kamu? Semua ini istri saya yang menginginkan. Apa kamu masih mencintai ku, Van? Iya, aku mencintai. Tapi aku tidak akan pernah meninggalkan istriku. Aku akan menyerahkan seluruh hidupku untuk kebahagiaan kalian berdua. Jangan lupa untuk kebahagiaan kalian berdua.